Minimator pre-release yang ketiga, yang dipublikasikan pada tanggal 11 kemarin, dan tentunya ada beberapa perubahan dan peningkatan dari versi sebelumnya. Mungkin kalian penasaran apa saja perubahannya, jadi langsung aja gue jelaskan satu per satu. Pertama, menambahkan dukungan untuk Windows dengan sistem 32-bit. Sebuah kabar baik untuk kalian yang pakai laptop atau PC keluarkan lama, yang masih pakai sistem 32-bit. Jadi yang kemarin nggak bisa update Minimator, seharusnya sekarang kalian sudah bisa. Lanjut yang kedua, menjediakan download dalam bentuk terbal untuk pengguna Linux. Kemudian sekarang rendering pada Windows menggunakan DirectX 11. Ini akan membuat Minimator berjalan lebih lancar bagi pengguna GPU AMD atau Integrated GPU. Jadi laptop atau PC kentang seharusnya bisa menjalankan Minimator lebih lancar. Selanjutnya, objek yang tidak terlihat di kamera atau di belakang kamera tidak lagi dikirim ke GPU untuk dirender. Dengan begitu akan meningkatkan kelancaran karena GPU tidak lagi dibebani dengan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian mengubah pengaturan skala interface menjadi skala tetap, yang sebelumnya skala bebas. Lalu membatalkan ekspor animasi tidak akan lagi menghapus videonya. Kemudian pop-up model bench hanya akan terlihat pada Windows. Ini disebabkan karena model bench tidak tersedia untuk OS yang lain. Kemudian perbaikan bug. Pertama, memperbaiki kesalahan file vcom140.dll yang hilang. Kedua, memperbaiki kesalahan OpenGL di Windows. Kemudian memperbaiki bagian samping crash block yang menjadi hitam ketika memakai tekstur pack. Selanjutnya, memperbaiki tombol keyboard yang tidak merespon pas nge-lag. Lalu memperbaiki font tulisan Cina yang tidak kelihatan. Memperbaiki video yang tidak bisa diputar di Discord PC. Memperbaiki blocky bending yang rusak pada 3D plane. Memperbaiki crash pada beberapa skematik yang di dalamnya terdapat sign. Memperbaiki secondary free port yang tidak update pas Windows-nya dipisahkan. Memperbaiki crash ketika menyimpan beberapa proyek versi lama. Menghilangkan peringatan super berbahaya pada Mac OS. Dan memperbaiki celah pada save ketika scale-nya dibesarkan. Jadi itulah semua perubahan dan perbaikan bug pada MateMator 2.0 pre-release yang ketiga. Mungkin pembahasan gue agak terlambat, tapi yaudahlah. Terima kasih telah menonton!